Blast with beautiful, luxurious hair gitu Ah, kena! Sakit banget, ancol Hai, hari ini aku mau morning routine Udah lama-lama lagi, kita mulai aja sekarang ya Aku sekarang lagi pake moisturizer dari Expert Care Ini daily protect soothing and calming cream Dia bisa dipake di badan sama muka katanya Aku pake dikit aja Ini sebenernya produk baru yang aku coba ya Aku baru coba beberapa hari Dan aku kayaknya suka sih soalnya Kemarin sama beberapa hari aku coba itu Aku lagi ada rosacea, jadi di beberapa spot aku merah-merah Dan waktu pake ini kayak reda banget gitu loh merahnya Ini aku lagi ada jerawat satu Udah mulai kempes tapi bekasnya gak ilang-ilang Terus lagi untuk di bagian leher Ini sebenernya moisturizernya agak-agak heavy ya Kalo menurut aku Tapi gak apa-apa sih, aku suka Abis itu aku pake Azza 20, Azalic Acid Kayaknya video kali ini tuh bakalan agak telat uploadnya Soalnya kemaren aku sempet sakit gitu beberapa hari Gak ngapa-ngapain, gak sempet ngapa-ngapain Gak sempet bikin video, gak sempet nyedit Lalalili lalalili Terus aku juga lagi ada kerjaan Lagi ada pesanan masakan gitu-gitu Jadinya aku baru sempet bikin video sekarang Cuma ya daripada gak ada sama sekali ya kan Nanti kalian cariin aku lagi Seperti biasa ditunggu sampai Azza 20 Acidnya menyerap Tuh kulit aku tuh kalo lagi skincare-an Suka tiba-tiba kayak merah gini nih Muncul merah-merah kayak gini Tapi nanti dia hilang sendiri Gitu Aku gak tau itu part of my rosacea atau gimana Tapi tuh sering banget terjadi Aku abis skincare-an dia malah kayak gitu Setelah terakhirnya kalo Azza 20 Acidnya udah selesai Aku mau pake expert care lagi yang sunscreennya Seperti biasa ya aku pake yang gak 2 jari Paling aku pake itu 2 ruas jari Kayak segini berarti Soalnya yang aku tau juga kalo Pake sunscreen 2 jari itu Itu kan penelitiannya juga Kebanyakan pake kulit location ya Bukan kulit Asian Si expert care ini Aku belum pernah pake sebelumnya Sunscreennya baru aku coba hari ini Dia white cast banget ya Gak yang putih gimana sih Kayak lebih tone up aja Tapi kayak keliatan banget Kayak sesuatu gitu Udah karena aku gak kemana-mana Aku kerja di rumah Aku gak akan dandan Tapi Aku mau Catokan Ini kemarin aku keramas Tapi aku gak ngeblow Cuma di Keringin pake hair dryer doang gitu Kayak diblow Seperti singa birahi Ya Jadi gak usah lama-lama Kita akan segera memulai Catokan Sambil nunggu catokan panas Mau pake lip balm dulu lupa Terus aku mau pake heat protectant dulu Kalau udah kita ratain pake white brush Ini karena kemarin aku baru keramas Jadi gak ada rambut rontok Terus kita section rambutnya Terus clipnya di depan Masukin rambutnya Oke gitu Puter Tahan Catokan tuh salah satu Yang paling lama aku lakukan Soalnya rambut aku itu Tebel kan Banyak Jadi I need extra time Supaya hasilnya maksimal Dan gak perlu nyatok Kayak tiap hari Gitu Aku paling itu nyatok Seminggu Kayak cuma dua kali Soalnya aku keramas kan juga Seminggu antara cuma Sekali dan dua kali kan Jadi aku gak perlu Selalu nyatok Gitu Dan kadang-kadang Kalo moodnya lagi ngeblow juga Ya aku blow aja Gapakah Usah di syatok Sebenernya aku lebih suka Hasil dari blow ya Karena dia ngembang Gitu kan Kayak ibu-ibu sosialita Cuma Lebih capek Kalo ngeblow rambut itu Kemarin tuh aku nonton vlognya Nia Ramadhani Gitu kan Gak tau sih yang mana Kayak random aja aku play Terus aku ngeliat dia dandan-dandan catok Kayak Anjir cepet banget gitu Cepet banget aja udah cakep banget kan Gue udah lama-lama gak secakep dia Rasanya enak juga Sebelah kiri udah jadi Sebelah kiri udah jadi Sekarang aku mau lanjut bagian kanan Kayaknya ambil bagian belakangnya dulu aja ya Lebih enak Nih sama Si capitnya di depan Terus tinggal kita puter ke arah luar Tadi aku mau pakai catokan biasa kan Tapi terakhir aku nyatok pakai itu Karena dia platnya titanium kan Lebih mematangkan rambut aku gitu Sampai ngelonyot Rambut aku aja di keliatan kayak Orang minder gitu loh Kayak Kempes Kayak gak bernyawa Gak bersemangat gitu Dan aku gak suka Aku lebih suka rambut aku tuh Terlihat Besar Ngembang Mengintimidasi Gitu Aku tuh kayak sering banget Dapet compliment Dalam bentuk pertanyaan kayak Ini weak ya gitu Atau Lo pakai extension ya Itu menurut aku sebuah Salah satu pujian terbesar Yang bisa aku terima Soal rambut aku Soalnya aku ngerawatnya Bener-bener ada effortnya gitu loh Aku gak Blessed with Beautiful Luxurious hair gitu Kena Kena Banyak bacot sih Kena azap kan Bentar ya Aku mau ambil obat dulu Aku kena catokan Sakit banget Ancol Ini the real beauty is pain Ceritanya Banyak bacot sih Heran deh Padahal beberapa waktu lalu Leher kiri aku juga Kena catokan yang ini Sebel deh Gini banget ya Mau cakepan dikit aja Sakit banget gile Kelihatan gak Merah Capek deh ya Di muka gue ada bekas jerawat Disini kena catokan Disitu dijepit pake jedai As usual Tambahin lagi deh Lanjut ke seksion berikutnya Ini dibagi lagi Jangan terlalu tebel Ngebaginya Soalnya nanti Bagian terluarnya Dia Mateng Tapi dalamnya Enggak Jadi nanti rambutnya Freezy Karena rambut aku Bertekstur Jadi Dia kalo dikeringin Bukan yang di blow gitu Dia akan jadi kayak gini Ngembang Gede banget Gila Ini panasnya 200 derajat loh Catokannya Tadi Yang kena leher aku Dan karena aku Ada Keringatnya Jadi Tadi pas nempel kulit Bunyi Csss Bunyi sizzling Serem abis Lu dimarahin laki gue Dan gue Lupa-lupa Speaking of which Aku Sebentar lagi Mau anniversary Sama pacar aku Kita mau anniversary Yang ke 5 tahun Kalian ada ide gak Buat Merayain Anniversary Enaknya dimana ya Coba kalo ada ide Buat Tempat anniversary Masih tau aku Di komen ya Sadar gak sih Video aku tuh suka Miring gitu Gambarnya Itu karena Rumah aku Lantainya miring Semoga gak Mengganggu Kenyamanan kalian Dalam menonton video aku Oke Aku gak mau bayang ngomong lagi Takut kena Azap lagi Gila kalo Rambut bisa merasakan Sakit Dia Jejeritan kali ya Kalo Setiap kali aku catok gitu Soalnya aku kena Catokan beberapa detik aja Sakit banget loh By the way gak nyangka ya Aku bisa Pacaran 5 tahun kali ini Aku belum pernah loh Sebelumnya Pacaran selama ini Kalo yang Ngaku-ngaku mantannya dia Gatau tuh Sekarang masih ngaku-ngaku Apa enggak Kalo kalian bingung Apa namanya Aku sempet Pernah bahas itu Di video aku Zaman dulu banget deh Zaman aku masih Bikin videonya tuh Yang di kosan Di depan kasur aku Aku sempet Sedikit aja Julit Soal itu Lagian Masa ngaku-ngaku sih Beb Aku masih simpan capture-an Dia mengaku-ngaku itu Udah lah ya Kenapa jadi bahas dia sih Gue heran deh Udah Aku mau selesaiin Bagian ini dulu Up the right back Lupa dilekam Seksion tadi udah selesai Mau lanjut ke Seksion paling atas Tuh Merah gak sih Sakit banget deh Gak suka Aku ngerasa kayak rambut aku yang sebelah sini Sebelah kiri aku Dia tuh kayak lebih tebel ya Daripada bagian sini Gak tau sih bener apa enggak Apa aku Ngebelahnya salah Tapi kayaknya enggak deh Kayak aku gak salah Emang aku pernah salah ya Lanjut Jadi tadi Dia nempel di rambut gue lagi kayaknya Jadi tadi Catokan aku ternyata nempel Ke sesuatu pouch gitu Terus si pouch itu meleleh Terus ke catokan aku Kalian lihat gak ada kayak putih-putih gitu Tadi tuh beberapa nempel di rambut aku Dan agak susah ngelepasnya Semoga gak merusak rambut aku ya Cuma sekilas info aja sih Ini sebenernya catokan aku versi Lebih turbo daripada biasanya Lebih cepat Soalnya aku gak mau yang Terlalu mateng-mateng Gimana gitu Aku pengen dia kayak Mermaid wave gitu Seperti Ikan duyung Ikan duyung Yang hidup di dalam tangki bensin Aku habis ini Ada kerjaan Cuma gak tau sih Karena aku harus menunggu Respon dari atasan aku dulu Kalau gak aku gak bisa bergerak gitu Aku gak bisa kerja Terus abis itu Aku ada pesanan pempek Jadi aku mau masak pempek Aku gak tau nih Nanti rambut aku akan bertahan atau tidak Kita lihat saja nanti Oke Kalian mau gak lihat aku Masak pempek Sebenernya boleh gak sih Kalau jualan Tapi Cara masaknya di videoin Dikasih lihat ke orang Gapapa sih ya Karena rezeki tidak akan tertukar Lagian Kalaupun kalian tau caranya Emang kalian gak mager buatnya Aku aja mager Sebenernya aku mager Beb Kalo ada pesanan Tapi kan gimana ya Rumahnya Menambah pundi-pundi Keuangan rumah tangga Ya kan Jadi aku tidak bisa mager Aku tidak punya privilege untuk itu Padahal tiap hari kerjanya gogoleran Gak ngapa-ngapain Capek ya catokan tuh Itu ya kalo punya rambut lurus Yang gak perlu diapapain aja tuh Udah cukup design gitu ya Untuk ketemu orang Bersyukur deh Gak usah pikni Aduh gue sebel banget deh Rambut gue flat Kalo gak dia catok Kalo gak diapapain Rambut gue Kalo gak diapapain Kayak singa birahi Mau apa loh Capek tau gak Aku tuh antara harus ngeblow Nyatok Atau curly girl method Dan itu capek Dan lama Dan Boros listrik Boros tenaga Segala-galanya deh Pokoknya lo bersyukur Kalo rambut lo lurus Gak usah diapapain Seenggak-enggaknya banget nih Lo bisa keluar rumah Tanpa harus ngapa-ngapain Rambut dulu Oh Kayak rambut gue begini Gimana urusannya Hah Gue mau tanya Coba Udah gitu orang Seenaknya Main fitnah Ih rambutnya Quick Rambutnya extension Gitu Seneng sih Dibilang begitu ya kan Karena kan Tandanya Rambutnya bagus Tapi kesel Kadang-kadang Karena ngerawatnya Gak main-main Gila banget Sebenernya aku udah nyalain AC Tapi AC depan Jadi di kamar aku itu Tidak ada AC-nya AC-nya itu dari Luang depan Terus pintunya dibuka Biar Suhu dinginnya si AC itu masuk ke dalam Cuma gak pernah sedingin itu juga Kayaknya aku mau nambah AC dalam kamar deh Soalnya gerah banget Tadi kalo aku lagi Bikin videonya di kamar gini Jangan kalian pikir Sakitnya udah ilang ya Yang kena catokan tadi Ini masih sakit banget Cuma kan aku Profesional banget Ya kan Jadi aku gak mau menunjukkan Kalo aku Terlihat Kesakitan Atau Menahan sakit Gitu loh Ngerti kan Namanya juga Actor Gitu kan Actress Acar aku kalo Aku ngomong aneh-aneh Kayak gitu Nanti respon dia Gak usah Gak usah Gimana Menarahin Gak usah Katanya Lebay Gitu Gitu-gitu aja kalo Ngomongan pacar aku Orangnya simple Kayak pemilihan kosa katanya tuh kurang kreatif gitu Kalo aku kan kadang ape Soalnya aku Ini Role modelnya Princess Shahrini Jadi Mesti Bibirnya itu Terlatih Untuk Lincah Menghadapi Menghadapi berbagai macam Situasi Udah Bagian kiri udah Aku mau usahin Bagian kanan Kalo bagian poni tuh Gak terlalu aku Pearl gitu Cuma aku Tarik ke belakang Ke samping belakang Selesai Jangan lupa catokannya dimatiin dulu Tuh gitu Cakep ya Cakepan kan Daripada di awal video tadi Nah untuk step terakhirnya Aku mau pake Hair oil Ini 3SME Bone Repair Sedikit aja bep Kayak cuma seperempat pump doang Seupil kucing Pakenya cuma di , Bagian ujung-ujung rambut aja Jangan Sampai melewati Cooping Nah abis ini Biasanya aku Jedai Keharian Aku cuma Buka rambut kalo lagi Pergi keluar aja Kalo di rumah Most of the time aku Dijedai Dijepit Apalagi karena aku Adalah perokok Ya kan Aku ngerokok dalam ruangan Kalo Apa namanya Kalo rambut aku gak dijepit Rambut aku bakalan Bau rokok dalam Satu hari doang gitu Yaudah segitu aja buat video kali ini Komen di bawah buat cara dan ide-ide buat video selanjutnya Buat video-video selanjutnya Apalagi Sampai jumpa Sampai jumpa